Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mirsa di rumah Kembali kita bertemu di acara yang saat kita nanti-nanti Yaitu Talk Show Get News Bagaimana kepadanya di rumah? Sehat? Nah, mudah-mudahan sehat ya Karena saya disini juga sehat Kalau lagi berbincang-bincang itu Usahakan sehat ya Biar energi positifnya itu bisa tersampaikan Nah, ini ngomong-ngomong untuk pemirsa yang di rumah Seperti curhatan tetangga saya Katanya ini kalau mengurus KTP atau surat-surat yang lain Itu banyak permasalahannya Nah, curhatan tetangga saya itu katanya Proses nantrinya lama Kemudian disuruh mengurus ini, mengurus itu Nah, ini untuk menjawab persoalan yang tadi Malam hari ini kita akan mengangkat tema Reformasi pelayanan publik Nah, untuk itu Saya tidak sendiri Karena kalau sendiri bagaimana membahas permasalahannya Nah, sudah ada dua pakar yang akan membahas permasalahan tersebut Yang pertama ada Ibu Nani Rahayu Selamat malam Ibu Selamat malam Sehat Ibu Yang kedua kemudian ada Pak Adhar Hakim Pak Adhar Hakim, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Pak Adhar, mohon maaf lahir batin Saya belum sempat ke kantor juga Padahal deket ya? Seharusnya bisnis lo terhormat Nah, pemirsa untuk membahas permasalahan yang tadi ini Sebelum kesana dulu ya Kita berkenalan lebih deket dengan Ibu Nini Ibu Nini ini 19 tahun pernah menjadi dosen di fakultas hukum dari tahun 1987 sampai 2006 Nah, kemudian juga pernah menjadi ketua pusat studi wanita Universitas Muhammadiyah Jember Itu 1992 sampai 2001 Kemudian pernah pula menjadi pelopor dan ketua yayasan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Dari 2004 sampai 2006 Dan terakhir pendiri dan ketua forum komunikasi perempuan politik Kota Jember pada tahun 2004 Nah, Ibu tadi curhatan tetangga saya maupun permasalahan yang pernah saya dengar dari bisik-bisik ini Ini sebenarnya untuk kondisi real untuk pelayanan publik secara nasional ini seperti apa sebenarnya? Ya, sesungguhnya pemerintah ya dalam hal ini sudah berupaya semaksimal mungkin ya Meningkatkan supaya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Tetapi memang karena jumlah pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat itu cukup banyak ya Layanan yang akan seharusnya bisa difasilitasi oleh pemerintah Dan Indonesia ini kan luas sekali Sehingga pelayanan publik yang tadi menjadi hak warga masyarakat itu harusnya bisa diterima secara maksimal Itu di dalam implementasinya beragam Ada memang bidang-bidang tertentu yang sudah cukup baik gitu Tapi tidak sedikit yang masih membutuhkan kesungguhan gitu ya Dan upaya yang cukup banyak dari pemerintah Terutama karena penanggung jawab utama pelayanan publik ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga publik gitu ya Juga termasuk keterlibatan masyarakat Karena bagaimanapun terkait pelayanan publik yang baik, yang maksimal Itu tidak bisa dilepaskan tanggung jawab pemerintah dan juga kewajiban masyarakat Supaya dia bisa berjalan dengan maksimal Nah ibu kalau dikasih rapor nih ada merah, kuning, dan hijau Nah kalau secara nasional ini kebanyakan masuk mana? Masuk merahkah, masuk kuningkah, atau sudah aman di level hijau? Sampai hari ini Ombudsman Republik Indonesia memang sudah melakukan survei kepatuhan ya Apa, lembaga publik ya terhadap standar pelayanan Jadi baru standar pelayanan saja Itu karena standar pelayanan itu merupakan hak utama warga masyarakat Supaya dia mengetahui dan memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga publik Nah kalau ditanya dia masuk ke zona mana gitu ya Untuk di tingkat kementerian itu sudah lebih baik memang Kurang lebih 50% lah di tingkat kementerian itu yang sudah masuk zona hijau Kita menyebutnya zona hijau, itu yang aman ya Yang ada 12 kriteria standar pelayanan yang harus bisa diakses oleh masyarakat Dipahami oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat Termasuk bagaimana cara menyampaikan komplik Kepala misalnya masyarakat mendapatkan layanan yang buruk Itu kurang lebih 48% lah Itu ada zona hijau di tingkat kementerian Lalu di tingkat kelembagaan itu baru kurang lebih 60% Tapi begitu tingkat kabupaten ini yang masih jauh Hanya sampai 35% yang sudah di hijau Kota lebih bagus, kurang lebih 39% Selain karena belum di Pampang, belum diberikan aturan-aturan setelah lengkap Ini ada tidak faktor-faktor hambatan lain Sehingga di daerah kemudian tidak sebagus di pusat Ya pertama, selain ini anu ya Sebetulnya ini kan paling mendasar Paling mendasar yang dibutuhkan masyarakat itu kan Atas informasi Kalau informasi cara menggunakan layanan saja tidak bisa diberikan Bagaimana orang akan mengetahui Dan kemudian bisa menyampaikan pengaduan Kalau itu tidak sesuai misalnya Jadi standar layanan ini sebetulnya di pihak yang paling tidak Nah hambatan yang paling utama saya kira Hanya goodwill ya menurut saya Tata cara membuat ikan bebe itu kan hanya dengan kakak Hanya dengan kakak keluarga Kemudian tidak jelas kan Tetapi karena itu tidak jelas Informasinya tidak disosialisasikan Seperti yang saya temukan di Jawa Timur itu misalnya Masih ada satu kecamatan yang kemudian mempersyaratkan Harus membawa surat rekomendasi dari kecamatan Harus ada rekomendasi dari Pak Lurah Persis setuju hatannya tetangga saya Ujung-ujungnya itu sebetulnya uang cepek Uang Rp50.000 gitu Nah ini artinya kalau standar layanan itu bisa dipublikasikan Mudah diakses informasinya Lalu masyarakat tahu ya Masyarakat paham Lalu kemudian kalau tidak tahu Dia mengetahui kemana dia harus bertanya Lalu kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur Yang tadi dicantumkan, dipampangkan gitu Mereka mengetahui bagaimana dan kemana dia harus mengadu Dan bagaimana respon dari institusi ketika menerima pengaduan Sebetulnya sesederhana itu Kalau misalnya supaya lancar Nah ini satu pencerahan dengan penyelesaian di rumahnya Jadinya kita sebagai masyarakat itu sebenarnya punya hak Untuk mendapatkan semua informasi tentang layanan publik Nah kita beralih pada hari ini Kalau di Nusa Tenggara Barat Misalnya problem-problem yang diseritakan Bu Nini tadi terjadi tidak Atau bahkan lebih ribet Bagaimana kalau di daerah Ya, terima kasih Pak Jadi sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa Ada gap ya Ada gap antara ide besar tasa Dalam jadinya di konstitusi ya Melaksanakan apa yang sebut dengan prosedur Negara kelihatan Itu kan gunung-gunungan saya digantung ini Jarak itu dengan fakta lapangan Kalau kita lihat undang-undang plan public Undang-undang plan public itu baru ada di tahun 2009 Itu merdeka tempatnya Ada jadinya waktu yang panjang Saya kira di teori apapun di Administrasi pemerintahan ya Kita penegara itu sudah jelas Sehingga bagi kami kalau pertanyaannya tadi Apakah kondisi yang ada di pusat di daerah sama Saya harus mengatakan ya Karena memang di daerah seperti itu Kalau untuk menjelaskan seperti apa Saya terpaksa berbicara data Karena ulus pun tidak boleh berbicara atas data ya Hasil observasi kekatuan Seperti ini kata-kata tadi Misalnya untuk ini Kami melakukan observasi gitu Di empat perupatan kota Dan satu perpisi Hasilnya apa? Ya baru Kota Bima dan perupatan Jumbala Yang masuk suara hijau Karena memang Ini persoalannya bukan apa Kediatan Jumbala Tapi apa Seperti apa Dia serius Untuk membenahi Performa Katuhannya Sementara kota Mataram Dan KU Belaya kota Mataram masih kuning Dari itu Kala merah Provinsi NTB Masih kuning Lalu sebab itu memang Ini Ini Suka atau tidak Memang kita lihat Bahwa ini Performa seperti itu Lalu apa yang harus dibuat Oleh itu saya jawab Dengan kemenangan Harus Memputus menolak Pemerintahan Untuk mencapai Apa yang disebutnya Sungai Lampungan hijau Kira-kira begitu Mas Terbaikan Tadi karena ada koreksi Koreksi setelah Penilaian Dan Yang Sudah ada Waktu Dari Masa Di Perisi Di Perisi Dan Menang Tadi 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 Penasaran jawabannya Silahkan Kalau mau Nanti Tadi Kalau mau Buat Kopi Silahkan Buat Tadi Terima kasih telah menonton!